Jadi kalau buat teman-teman tahu, kalau misalnya Anda ingin punya wallet Bitcoin, itu Anda sebenarnya tidak perlu menggunakan Indodax. Oh sebetulnya kalau kita mau lihat secara sederhana, kalau kita buka chart tahunannya, Bitcoin sebenarnya memiliki pergerakan yang cukup simple, yaitu ada tiga hijau, satu merah. Nah tadi, bagaimana blockchain kalau diterapkan sebagai teknologi, dapat meningkatkan keamanan dan transparansi di berbagai industri, terutama di industri keuangan. Bagaimana bisa meningkatkan keamanan secara konkret? Terus juga mungkin apakah lebih efisien dan apakah lebih murah kalau diterapkan di industri, khususnya keuangan dulu. Keuangan adalah salah satu sektor yang favorit di investment club. Mungkin itu dulu ya, silakan. Terima kasih Pak Sukasa. Jadi kalau kita bicara mengenai industri keuangan, kita tidak boleh meremehkan industri keuangan khususnya bank. Kenapa? Karena industri bank itu adalah yang paling menopan ekonomi. Dan makanya kalau kita lihat di setiap negara, di saham-saham setiap negara, itu selalu bank sebagai yang salah satu yang terbesar di setiap negara. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan satu hal tentang biaya operasional pada bank. Biaya operasional pada bank salah satu yang paling besar itu adalah tentang pengamanan data, tentang internet security-nya. Kenapa? Karena saat ini bank itu sudah beralih, tidak lagi benar-benar data bisa konvensional, semua mulai berubah menjadi digital. Nah, pada saat, mungkin teman-teman kadang-kadang merasakan saat bank melakukan pengamanan data ya, pengamanan data dengan cara mereka menghentikan transaksi di tengah malam, misalnya jam 9 malam atau jam 12 malam, transaksi antar banknya sebelum ada API fast dulu ya, sebelum ada API fast ya, sebelum ada API fast transaksi kadang-kadang di stop. Antara bank tidak bisa saling transfer. Kenapa? Karena ada masa di mana semua bank itu harus melakukan konsolidasi. Datanya di konsol, untuk supaya datanya jangan ada yang miss, jangan sampai ada akun yang ternyata kelewat lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu biaya yang cukup mahal untuk bank. Nah, kalau kita bicara mengenai blockchain, kita bicara mengenai blockchain, blockchain itu salah satu teknologi yang bisa dikatakan proses konsolnya, konsolnya, proses transfer datanya itu terjadi secara otomatis dan setiap detiknya. Makanya bisa dikatakan teknologi ini sangat membantu perbankan. Dalam hal untuk memastikan datanya selalu intake. Nah, itu salah satu alasan kenapa blockchain sangat membantu mengatasi biaya operasional daripada industri keuangan sendiri. Makanya kita bisa melihat beberapa industri sudah mulai menggunakan blockchain ya. Contohnya seperti Nasdaq. Nasdaq yaitu bursa saham di Amerika. Sekarang untuk mereka, untuk bursa saham digitalnya, mereka mulai menggunakan teknologi blockchain untuk membantu proses masalah konsolidasi dan rekapitulasi ini. Kenapa? Karena memang itu jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Dan yang paling penting, bukan cuma efisien masalah biaya, tapi juga masalah waktu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang sektor perbankan masih belum benar-benar menyentuh teknologi blockchain ini. Nah, satu hal yang pasti itu karena sisi teknologi blockchain sendiri, saya masih merasa blockchain ini sebagai sebuah teknologi yang memang belum mature, belum dewasa sepenuhnya. Kita bisa melihat teknologi ini berkembang dari tahun 2009 sampai sekarang, ini baru berapa belas tahun, dan setiap tahun inovasinya terus berkembang, terus terjadi peningkatan. Dan sampai titik ini saya masih merasa teknologi blockchain itu masih belum benar-benar bisa dikatakan bisa menghandle transaksi yang jumlahnya sangat besar. Makanya masih banyak research, saya bisa melihat di research paper itu, jumlah research yang berhubungan dengan blockchain dari tahun ke tahun makin meningkat. Makin meningkat, kita lihat di Skopus, di Skopus jumlah researchnya makin meningkat. Tapi jumlah researchnya masih jauh dibandingkan di bidang lain, seperti di machine learning misalnya, itu masih kurang. Dan teknologi ini terus berinovasi, tapi pada titik teknologi ini sudah lebih mature, sudah lebih dewasa, saya kira itulah titik nanti di mana perbankan baru benar-benar menggunakan teknologi ini. Sekarang tapi kita sudah mulai bicara, bahkan sekarang kalau kita lihat white papernya Project Garuda, yaitu white papernya Bank Indonesia untuk rupiah digital, mulai ada komponen blockchain di dalamnya kan. Tapi saya kira teknologi ini masih terus harus ditingkatkan untuk dapat mengandalkan sektor keuangan. Tapi saya percaya ini salah satu teknologi yang bakal membuat prosesnya menjadi lebih efisien. Baik, terima kasih jawabannya. Nah dalam hal apa blockchain atau perkembangannya itu bisa menjadi inklusif sehingga orang bisa lebih pakai banyak gitu, bukan cuma orang-orang yang berduit, misalnya kalau di bank itu harus punya uang berapa ratus ribu untuk bisa buka akun saja, itu gimana tuh? Mungkin Bang Andai dulu kita mulai. Sebaik dari sisi pemakai, apakah blockchain atau turunannya itu, aplikasi-aplikasinya itu cukup bisa membuat masyarakat itu jadi ikut menggunakan ya, bukan jadi minor seperti tadi yang sudah diterangkan. Silahkan. Yes, itu sangat-sangat menarik. Karena satu, apa ya, saya bilang satu pintu yang dibuka bagi seluruh masyarakat, siapapun kamu dari aset, jenis aset ini adalah akses. Dimana semua orang, baik kamu, siapapun itu, itu bisa punya akses terhadap, ya aset-aset kripto ini gitu, sangat-sangat simple gitu, apalagi kalau kita ngomong bitcoin ya. Kalau misalnya untuk bank aja, untuk open account, kita pasti harus punya minimum saldo, kita harus punya KTP terlebih dahulu, ya identitas, baru kita bisa buka account di bank gitu. Namun kalau kita bicara transfer, antara transfer bitcoin gitu ya, saya bahkan bisa transfer bitcoin kepada siapapun kamu di seluruh, mau kamu di pelosok Indonesia pun, kamu tetap bisa terima, ya asal punya koneksi internet, sesimpel itu gitu loh. Asal punya ya wallet gitu, saya bisa langsung mengirimkan uang secara pribadi, direct, tanpa harus ada intermediaris, yaitu bank gitu. Jadi memang, itu yang menurut saya sangat unik dari aset kripto gitu, yaitu, kita ngomong bitcoin dulu ya, itu bisa diakses oleh siapapun orang di seluruh dunia gitu loh. Siapapun mau kamu di pelosok pun bisa akses. Dengan biaya tentu kalau kita udah bisa eksplorasi jaringan yang tadi Pak Oscar bilang, ya di luar bitcoin, seperti ethereum, bahkan sekarang sudah ada layer 2 dari ethereum, itu kita bisa lagi mengirimkan uang dengan biaya yang jauh-jauh lebih rendah, dan juga dengan speed kecepatan yang sangat-sangat cepat. Saya punya teman gitu ya, dia punya anak, anaknya lagi kuliah di luar negeri gitu ya. Nah sebelumnya kalau kirim uang itu harus melalui ya third party service gitu, ya dengan biaya yang cukup mahal, dan nyampe-nya itu bisa 2-3 hari gitu, baru bisa diterima oleh akaun si anaknya itu. Tapi menggunakan teknologi blockchain, ya menggunakan satu jaringan, entah itu di ethereum atau layer 2-nya gitu ya, bahkan gitu ya, itu bisa sampai dengan hitungan menit, bahkan detik, ya dengan biaya transaksi yang juga sangat-sangat-sangat murah gitu, bahkan lebih rendah dari biaya transfer antar bank gitu. Itu menurut saya satu hal yang benar-benar revolusioner sekali gitu, dari jenis aset ini, kira-kira gitu. Baik, Pak Asko mau menambahkan? Jadi tadi saya bicara seputar daripada server, daripada bitcoinnya ya. Nah kalau kita bicara mengenai sisi usernya sendiri, saya cuma mau menambahkan sedikit, satu hal yang menarik tentang setiap akaun di dalam bitcoin, atau setiap akaun daripada aset kripto, itu sebenarnya setiap orang itu kan bisa membuat, kalau kita lihat konsepnya ya, setiap orang itu bisa membuat dan memiliki tanpa benar-benar harus diserahkan ke perusahaan tertentu. Jadi kalau buat teman-teman tahu, kalau misalnya Anda ingin punya wallet bitcoin, itu Anda sebenarnya tidak perlu menggunakan indodax. Anda tidak perlu menggunakan exchange apapun, karena teknologi ini sebenarnya sangat, misalkan sangat decentralized. Anda bisa generate akaun Anda sendiri, private key sendiri yang otomatis dapat menampung bitcoin. Dan itu bisa disimpan di setiap komputer Anda, di handphone Anda, tanpa perlu bergantung kepada perusahaan apapun. Dan itu yang benar-benarnya. Sebenarnya bikin akaun bitcoin yang benar itu bukan bikin di indodax, tapi bikin di handphone Anda masing-masing. Jadi dompet sendiri. Dompet sendiri. Supaya kalau misalnya Anda beli bitcoin di indodax, Anda seharusnya Anda tarik, Anda simpan di wallet pribadi masing-masing. Nah setiap wallet itu ada yang namanya private key. Buat teman-teman yang mungkin ingin coba, bisa coba akses di playstore-nya, bisa download miselium, atau wallet bitcoin core sendiri. Kalau ethereum bisa coba, seperti metamask dan lain sebagainya. Cuma buat teman-teman yang ingin download wallet-wallet seperti ini, saya sangat menyarankan berhati-hati juga. Karena ini private key-nya Anda pegang sendiri. Artinya tidak ada seorang pun di dunia yang bisa membantu Anda, apabila Anda lupa password-nya. Karena itu disimpannya benar-benar di handphone Anda, private key-nya. Jadi apabila hilang, ya hilang. Ada kejadian yang orang nyimpan private key di hard disk-nya, isinya berapa ratus miliar rupiah, ternyata habis itu hard disk-nya hilang kan? Hilang, dia tidak bisa menemukan dia. Ya benar-benar hilang asetnya. Kita mulai masuk blockchain atau crypto sebagai investment alternatif. Bisa enggak sih mungkin dari Bang Andre atau Bang Oscar memberi tips atau memberi wanti-wanti kepada rekan-rekan mahasiswa ini agar mereka bisa lebih hati-hati, tidak terjepak sama ini. Risiko-risiko yang muncul. Jadi tips kalau mau masuk mulainya, baiknya bagaimana bagi yang mau mulai. Sekaligus juga bagaimana menghindari risiko-risiko yang jenisnya juga bermacam-macam. Boleh juga di-share. Mungkin kita mulai dengan Bang Andre sini dulu ya. Pak Petrobing. Oke, tips untuk berinvestasinya ya. Bagaimana memulainya gitu ya. Basically kalau cara paling simple, yang paling menurut saya sederhana, bisa dimengerti semua orang, itu adalah ya kita install exchange dulu, register, dan start beli dulu gitu. Bisa pakai Indodax, gitu. Bisa tinggal download dari Playstore, tinggal kita register menggunakan email, nanti bisa KYC, setelah itu start deposit, and then beli. Sebenarnya sesimpel itu aja. Sangat-sangat simple gitu. Saya juga pribadi dulu, start dengan cara seperti itu gitu. Coba register dulu, coba KYC, and then beli aset kripto pertama saya gitu. Nah kalau tipsnya sendiri, gimana caranya gitu ya, untuk bisa being profitable. Sebetulnya, menurut saya pribadi, kalau misalnya kita mau belajar benar-benar ya, karena background saya, saya memahami analisa teknikal. Dari 2016, saya pun belajar analisa teknikal, sehingga ketika saya pertama kali menyentuh aset kripto, saya coba melakukan analisa teknikal dulu, dalam time frame yang jauh lebih lebar gitu. Dalam time frame yang jauh lebih, waktu itu saya buka one week-nya dulu, terus saya mempelajari patternnya, oh sebetulnya kalau kita mau lihat secara sederhana, kalau kita buka chart tahunannya, Bitcoin sebenarnya memiliki pergerakan yang cukup simple, yaitu ada tiga hijau, satu merah. Kita bisa lihat itu udah terjadi bertahun-tahun terakhir gitu. Udah terjadi tiga hijau di tahun 2019, 2020, 2021, maka saya sudah expect 2022 mestinya akan merah lagi gitu. Makanya waktu itu saya exit dari market kripto di tahun 2022, saya hampir gak punya exposure. 2023 awal Januari saya beli lagi gitu, karena saya pikir tiga tahun ke depan ada kemungkinan. Sekali lagi ya, kita gak tahu pasti masa depan, tapi menurut saya ada kemungkinan bisa akan profitable lagi gitu. Makanya saya start beli lagi dari waktu itu gitu. Dan basically kalau ditanya cara paling simple, sederhana dan paling aman, secara pribadi saya sangat setuju 100% dengan apa yang Pak Oskar sampaikan, yaitu melalui dollar cost average kita punya outlook yang long term gitu. Karena menurut saya, pada dasarnya setiap orang belum tentu bisa jadi trader, tapi setiap orang bisa jadi investor. Trading itu menurut saya satu skill untuk bisa menghasilkan, mendapatkan uang dengan mudah, tapi gini, gimana ya, saya lupa ada bahasa Inggrisnya itu, yang kayak ada satu pepatah quotes yang sangat menarik mengenai trading gitu, itunya intinya the hardest way to earn easiest money, itu trading gitu. Tapi kalau kita ngomong investasi, menurut saya semua orang sangat-sangat bisa lakukan gitu loh. Setuju apa yang Pak Oskar bilang, cukup dollar cost average, disiplin, punya outlook yang long term, menurut saya at the end of the day kita akan menang gitu loh. Instead of kita coba trading bahkan day trade, atau bahkan hourly trade, itu menurut saya resiko kalian untuk kalah, resiko kalian untuk loss, tentu jauh-jauh-jauh lebih besar, ketimbang kalian punya outlook yang panjang, yang long term, kira-kira seperti itu gitu. Itu prinsip paling sederhananya gitu. Tapi ya saya ngerti, karena yang namanya aset kripto ini kan, buka 24 jam, terus aset jenis-jenis asetnya banyak, setiap hari bisa bermunculan aset-aset baru, apalagi kalau kita mau eksplorasi decentralized exchange market, dex market gitu ya, setiap hari itu benar-benar bisa muncul mungkin ratusan bahkan ribuan token baru gitu loh. Jadi apa ya, kalau kita pun mau lihat chartnya, chartnya itu ada yang benar-benar, kalau teman-teman perhatiin dex market, ada yang bisa naik dalam hitungan menit sampai ribuan bahkan puluhan ribu persen, dalam hitungan menit, bayangkan aja, chart 5 menit bisa naik 10 ribu persen, apalagi kalau kita main meme token, itu lebih ngeri lagi gitu loh. Nah makanya saya bilang, ya sebaiknya kalau teman-teman tidak ahli, tidak menguasai, yaudah skip dulu aja, hindari dulu aja, jangan sentuh aja dulu gitu. Jadi yang dilihat bitcoin dulu aja, kalau saya pribadi, secara pribadi punya long term conviction untuk bitcoin, kalau saya pribadi nih ya, bitcoin itu saya hanya tekan tombol buy, saya mungkin gak akan tekan tombol jual gitu loh. Bahkan nanti ketika ada siklus memang terjadi lagi, saya dengan senang hati akan menahan bitcoin saya, bahkan saya dollar cost average terus, seperti yang Pak Oskar sampaikan, karena at the end, long term, itu udah, ya kalau menurut saya sih kita akan win gitu, kalau untuk bitcoin, tapi memang, bisa dikatakan 99 persen aset kripto lainnya, itu rata-rata punya siklus, atau hanya bertahan satu siklus aja bahkan, gitu loh, ngerti kan? Jadi aset kripto yang unggul di tahun 2021, belum tentu bisa performa kembali di siklus kali ini, gitu. Tapi kalau kita bicara bitcoin, dari tahun 2009, sampai sekarang valuasinya terus naik, bahkan sekarang udah ada pemain baru, institusi yang sudah mengadopsi, gitu ya, itu terus-terus makin luas. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Oskar yang pasti jauh lebih pengalaman dari saya. Baik, saya cuma mau menambahkan sedikit aja, karena sudah bagus banget yang diulas sama Pak Andres Topping, dan tadi bukan endorsement ya Pak ya. Ini buat teman-teman, satu hal aja yang perlu diperhatikan ya, token kripto itu ada banyak banget, jadi ada ratusan ribu mungkin saat ini, tapi saya bisa mengatakan dari ratusan ribu aset kripto itu, sebenarnya bagus nggak sampai 10. Jadi buat teman-teman hati-hati, mungkin teman-teman kadang-kadang mendengarkan, ada influencer yang merekomendasikan suatu koin tertentu. Teman-teman harus ingat, seperti katakan Pak Andres Topping, bahwa koin-koin yang tidak berhasil menembus market cap tertentu, itu hanya akan naik satu kali biasanya, satu kali dan dua kali. Dan setelah itu biasanya nggak ada value. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, demand-nya nggak terbentuk dengan baik. Yang kedua, utility-nya juga nggak ada sebenarnya. Jadi terlalu besar hype-nya, yang pada akhirnya akan dapat mengimbangi harganya sendiri. Jadi itu satu hal yang harus teman-teman perhatikan ya, tentang masalah ini. Yang kedua, buat teman-teman di sini, bisa buka satu website yang menurut saya cukup menarik, yaitu 8marketcap.com. 8marketcap.com. Ini adalah daftar berbagai aset yang ada di dunia. Jadi saya coba buka sambil bacakan sedikit. Jadi ada satu website yang mereka mencoba mendata aset-aset di dunia. Di dunia itu ada apa aja yang bagus. Dia mendata ada sekitar 18 ribu aset dengan yang terbesar. Yang pertama itu adalah emas tentunya. Dia punya market cap 15,9 triliun USD. Yang kedua itu saham NVIDIA. Yang ketiga Microsoft. Yang keempat Apple. Kelima sahamnya Google. Enam Amazon. 7 Saudi Aramco. 8 server. Dan yang ke sembilan adalah Bitcoin. Yang ke sepuluh ada DSMC. Jadi kita ini sudah memasuki di mana Bitcoin bahkan menjadi salah satu top 10 aset terbesar di dunia. Token kripto lain yang bisa menembus aset yang ada di dunia, itu adalah cuma Ethereum dengan peringkat nomor 26. Kenapa aset-aset market cap ini penting? Itu karena kita berhubungan dengan maturity. Maturity dan likuiditas. Jadi pada saat kita trading itu kadang-kadang bukan tentang naiknya berapa banyak. Tapi tentang apakah kita bisa masuk dan bisa keluar. Pada saat Anda beli, bisa beli suatu aset kripto 10 juta rupiah. Dan kemudian asetnya naik jadi 100 juta. Pertanyaannya uang 100 juta itu Anda jual bisa atau enggak? Kadang-kadang nilainya kelihatannya naik di atas kertas. Tapi pada saat Anda mau jual, enggak bisa dijual. Itulah alasan kenapa banyak institusi yang mulai mau megang bitcoin setelah market capnya di atas 1 triliun US dollar. Karena aset apapun yang dibawa 1 triliun US dollar itu beresiko Anda bisa beli tapi Anda enggak bisa jual. Ini saja mungkin saran dari saya. Buat teman-teman yang pencinta alternate coin, yang pencinta aset naik 10 ribu persen, aset naik 20 ribu persen. Hati-hati pilih momennya, hati-hati. Karena biasanya momen ini cuma terjelis sekali dua kali saja. Jangan lupa untuk dilepas. Dan kalau memang Anda ingin mencari yang lebih long term, mencari yang lebih jangka panjang, perhatikan at market cap ini. Karena ini mendata. Saya mengikuti at market cap ini sudah cukup lama. Dulu bitcoin masih cuma diberingkat 30 besar, tapi pelan-pelan kita bisa melihat sekarang bahkan masuk 10 besar. Dan saya memperkirakan enggak lama lagi dia akan masuk ke dalam 5 besar. Stay up to date tentang kripto. Subscribe channel YouTube Indodax buat dapat konten eksklusif. Mulai dari tips trading, market sinyal, dan fundamental news. Langsung dari para pro trader. Ayo subscribe sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.